Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala Bapak Ibu dan Saudara Apakah Anda pernah mendengar istilah Empan Papan? Istilah Empan Papan Dalam Etika Jawa berarti tahu menempatkan diri dalam sikap dan perilaku yang benar Empan Papan didukung dengan tiga keutamaan Yaitu tolong, maaf, dan terima kasih Saudara karena itulah orang tua khususnya pada zaman-zaman dulu Berharap juga masih saat ini sangat menekankan tiga hal ini pada anak-anak mereka sedari mereka kecil Supaya apa? Supaya mereka bisa menempatkan dirinya dengan tepat di tengah-tengah sesamanya Saya ingat Kalau lewat di depan orang Baik itu orang yang lebih tua Maka kami harus menempatkan diri dengan sikap tubuh membungkuk Ya, jadi sedikit membungkuk Sebagai apa? Sebagai tanda hormat Sambil ngomong permisi Dan juga Bapak Ibu Saudara Setiap kali kami diberi ataupun ditolong oleh orang Maka kami harus mengucapkan terima kasih Mbak saya berkata Itu artinya kamu tahu diri Saudara-saudara Bacaan kita hari ini dalam Lukas 5 ayat 12 Mengatakan Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota Di situ ada seorang yang penuh kusta Ketika ia melihat Yesus Tersungkurlah ia dan memohon Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Saudara seorang penderita sakit kusta Tuhan dalam kisah ini mengungkapkan Sebuah kalimat kepada Tuhan Yesus Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Kalimat ini memberi sebuah petunjuk Betapa si penderita sakit kusta ini Tahu diri Dengan siapa dia berhadapan Dan kepada siapa dia berseru menyampaikan permohonannya Saudara sebagai seorang yang menderita sakit kusta pada waktu itu Baik keluarga maupun masyarakat di sekitarnya Menjauhinya Mengasingkannya Siapa yang peduli dengan seorang yang berpenyakit kusta Seorang berpenyakit kusta dipandang najis dan menjijikan Karena itulah saudara Ketika ia melihat Yesus Ia tersungkur Sebuah sikap tubuh yang sangat merendahkan dirinya Karena dia sadar Dia sangat tahu memposisikan dirinya Bahwa ia bukan siapa-siapa Yang permohonannya layak untuk didengarkan Dan juga dikabulkan oleh Yesus Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Karena itulah di dalam permohonannya Dia mengatakan Jika Tuhan mau Jika Tuhan berkenan Tidak ada paksaan Tidak ada ngotot Tapi yang ada adalah Dia berserah Jika Tuhan mau Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Tidak banyak orang bisa memposisikan dirinya Seperti si penderita kusta dalam kisah ini Orang yang sadar Orang yang tahu diri Orang yang dengan tepat bisa memposisikan dirinya dihadapan Tuhan Yesus Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Dengan bapak ibu dan saudara? Sebagai anak-anak Tuhan Saudara terkadang kita ini malah jadi anak-anak yang tidak tahu diri Karena kita merasa bahwa kita menjadi anak Tuhan Maka yang kita sampaikan kepada Tuhan Seringkali sebenarnya bukan permohonan Tapi pemaksaan Kita meminta dengan sikap yang tidak sopan Tidak tahu diri Tidak dengan rendah hati Padahal kalau kita pikir terhadap orang tua kita Terhadap siapapun Jika kita menyampaikan sesuatu Maka saudara kita harus menyampaikan itu Dengan sikap yang sopan Tahu diri Apalagi kepada Tuhan Saudara-saudara bahkan ironisnya Banyak orang merasa berhak Berhak komplain Dan mengklaim janji Tuhan Wah apa-apaan ini saudara Siapa kita? Dan siapa Tuhan yang kepadanya kita memohon? Saudara Kita harus berhati-hati Kita harus menjadi orang yang selalu tahu diri Meskipun Tuhan telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya Tetapi kita harus tetap memohon kepada Tuhan Dengan sikap yang sopan Penuh hormat dan rendah hati Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Sebab terhadap orang-orang yang demikianlah Tuhan menyatakan kehendak dan belas kasihnya Seperti kepada si penderita kusta dalam kisah ini Ketika Tuhan melihat, mendengar permohonan yang disampaikan Oleh si penderita kusta ini Saudara Tuhan melihat hati yang tulus Dan begitu rendah hati Maka selanjutnya dalam Lukas 5 ayat 13 Tuhan berkata Lalu Yesus mengulurkan tangannya Menjama orang itu dan berkata Aku mau Jadilah engkau tahiyah Seketika itu juga Lenyaplah penyakit kustahnya Bapak, Ibu, dan saudara Mari kita belajar dari sikap Si penderita kusta ini Yang tahu menempatkan dirinya Dengan tepat Yang tahu siapa dia Dan siapa Yesus Saudara berdoa Memohon dengan iman Itu penting Tapi memohon dengan sikap yang benar Itu juga penting Dan ini seringkali kita lupakan Mari Bapak, Ibu, dan saudara Kita mengoreksi diri kita masing-masing Bagaimana sikap kita Di dalam menyampaikan permohonan kita Kepada Tuhan Mari kita berkembang Tuhan ampunilah kami Terkadang Status kami Yang di dalam kemurahanmu Kau jadikan kami sebagai anak-anakmu Seringkali membuat kami Menjadi orang-orang yang lupa diri Sehingga ketika kami berdoa Kami merasa bahwa kami Memohon kepada Tuhan Tapi sejujurnya Kami lebih tepatnya Memaksa Meminta Supaya Tuhan Mengabulkan apa yang menjadi keinginan kami Tuhan ampunilah kami Kami belajar dari si penderita Kusta ini Yang sungguh tahu diri Bisa menempatkan dirinya Dengan tepat dihadapan Tuhan Dan yang sungguh rendah Tolonglah kami ya Tuhan Demi Kristus Kami mohonkan doa ini Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!